Intro Nah sahabat kita langsung aja masuk pada resep kita yang ketiga, yang terakhir Eh Talitha, kamu bisa gak nyanyi salah satu lagu dari Padang Kampuangan jauh dimato, gunung sasai baku liliang Dan takkan najo kawan-kawan lamu, sekibah suliang-suliang Lagunya bagus banget tuh Kenapa kita nyanyi lagu ini? Karena kita ada satu masakan dari Minangkabal Atau pada dari Padang Yaitu palai badak Palai itu sesuatu yang dibungkus dan isinya bisa terserah apa saja Dan kali ini kita menggunakan yaitu ikan teri basah yang agak besar sedikit Seperti ini contohnya Tere Oh ini Tapi ini laut ya, bukan dari danau Kemudian ini ada kelapa muda Ini daun kunyit Ini kemudian jeruk Harum ya Nah pertama-tama kita akan memberikan air jeruk terhadap ikannya Ya boleh? Ya Dia bermandikan air jeruk Nah Mantap Mantap, ih aromanya langsung enak ya Enak, seger-seger gimana gitu Nah ini kita masukkan di dalam bowl seperti ini Oke kita aduk Terus kalau dia kena itu agak sedikit pucat gitu Seperti itu kan ya Kalau kena si air jeruk ini Nah kemudian ini ada daun kunyit yang dirajang Oke Oke Kemudian ada kelapa Masukkan juga Oke Nah kemudian Ini aku harus kasih daun jeruk Kalau aku daun jeruk ya Talitha Aku simpan di lemari es jadi awet Oh iya Cara menyimpannya ya orang kok gak tau tuh Ya tinggal dimasukin gini Masukin freezer Kita perlu disini 4 lembar Aku gunting-gunting aja ya Karena jeruknya harus dirajang juga Jadi wangi semuanya Oke Ini sudah campur jadi satu Nah ini tinggal bumbu yang dihaluskan sekarang Kita sisikan sebentar Kita sisikan sebentar 2 siung bawang putih Ya Kemudian bawang merahnya ada 7 buah Jadi satu Kemudian jahenya ada 4 cm Supaya mudah kita rajang-rajang Jadi ketika di blend juga lebih mudah ya Iya Cukup Kemudian lengkuas 5 cm Oke Iya Masuk Masuk semua aja di satu Kemudian kemiri yang sudah digoreng Kemudian ada cabai keriting Nah ini rasanya memang sedikit beda Kalau yang keritingnya ada sedikit pedas ya Iya Kemudian yang terakhir adalah Cabai merah biasa ya Kita buang atas tuntumnya dulu seperti ini Jumlahnya 3 buah ya Terus kemudian saya akan masukkan Besaku kunyit bubuk ya Ini masukinnya juga cukup banyak loh Satu setengah sendok teh Oke 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 Iya Kemudian saya akan tambahkan lagi Ladaku merica bubuk ya Sebanyak setengah sendok teh Nah kemudian garamnya Satu setengah sendok teh Setengah garam Setengah Dan gulanya Dan gulanya Satu sendok teh Ini kalau satu sendok teh Tidak terasa itu hanya untuk menggurihkan saja Kemudian saya kasih air Air panas ya 50 ml Oke Ditutup ya Tutup Siap Siap Ini udah benar ya Benar Kenapa sih ini Pakai air panas Itu kan ada bumbu yang bubuk ya Ada kunyit Ada lada Jadi biar cepat bersatu dengan bumbunya ya Oke Oke Cukup ya rasanya Nah ini langsung kita satukan Wow Seru ya Seru 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 Ini aku adukin ya Sambil ngaduk ini Aku sudah bisa nyalakan pan Jadi dia enggak dikukus Kalau pepes kan dikukus ya Dia enggak dikukus Nanti langsung dibakar Ya Ya bagaimana Sudah cukup Cukup Semuanya Ini sudah meresap ya Baru kita bungkus satu persatu Oke Supaya memudah Membungkusnya Kita tidak perlu dinaikkan ya Oke Boleh narik 2 sendok makan 2 sendok makan? Ya Oke 2 Ini 2 Ya Siap Oke Tarik Gulung Agak dipipihkan Supaya bakarnya mudah Nah ini kalau Yang biasanya kan ditarik ya Ini justru cuma dibawahin aja Baru disemat Langsung kita bakar ya Oke Nah seperti ini ya sahabat Kita bungkus lagi Baiklah bu Bisa dimasukkan lagi 2 lagi Boleh pak Sini bu Ya Oke Giatul ya Iya Tarik Gulung Lipatannya selalu ada di bawah ya Dibakarnya berapa lama Sampai ini aja Sampai daunnya cukup Menguning gitu Sudah kayak bentukan pepes lah ya Betul Iya Ini satu lagi Bahasa kerennya kita geberes aja Geberes Geberes asik nih Geberes asik nih Yuk Yuk Nah Balik ya Balik boleh Panas gak? Enggak sih Masih bisa ditahan panasnya Dan yang terakhir Dan yang terakhir Nah Ini Kita balik-balik lagi Ini sudah sebentar lagi mau mateng loh nih Wow Aromanya dong Enak ya Atau aroma Apa namanya aroma bakar Kalau ada daun itu seperti kita dibakar di arang Nih Sudah jadi sahabat Oke Palai Bada Palai Bada Palai Bada Nah Oke Enak Enak Rasanya seperti masakan rumahan Wih enak banget ya Enak banget Seru deh pas itu Nah Saya rasa cukup ya Semuanya sudah cukup cantik Nah Sahabat sudah selesai Palai Bada Nah Langsung kita makan pakai nasi yuk Yayu banget Yuuu